Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita pakai cara daring ya, untuk mengikuti himbauan dari pimpinan di ITB. Nah, kuliah ini tidak akan lama, mungkin sekitar lima belasan menit. Nah, isinya itu akan relevan dengan kuliah Geologi Air Tanah dan kuliah Geologi Cekungan Bandung. Jadi, kurang lebih untuk dua itu, jadi silakan disesuaikan saja dengan muatan dari masing-masing kuliah. Kurang lebih contoh kasus yang akan saya sampaikan hari ini, itu relevan untuk dua kuliah tersebut. Sekarang saya share screen. Baik, jadi yang akan saya sampaikan hari ini adalah skripsi yang sudah diselesaikan oleh salah satu mahasiswa yang kebetulan saya bimbing, yaitu Rizky Agung, yang meneliti di daerah pada larang ya, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Nah, link untuk versi seminar dari skripsinya ini akan ada di deskripsi. Jadi, silakan Anda masing-masing bisa mengunduh. Dan ingat bagi yang cukup kuotanya, bisa membagikan file yang sudah diunduh ke yang lain yang tidak memiliki kuota. Nah, di dalam repository skripsi itu nanti akan ada slide kolokiumnya, kemudian ada peta-peta ini ya, ada peta lintasan, ada peta hidrogeologi, dan ada peta geologinya. Nah, jadi untuk meningkat waktu, kita coba jalankan slide-nya. Jadi, ini slide versi seminar ya, bukan versi sidang. Jadi, intinya saudara Rizky ini sedang menyiapkan repository yang rapih begitu, untuk meng-host skripsinya yang sudah final. Dan makalah ini untuk diketahui akan dipresentasikan di IAGI dan di seminar AASEC. Oke, link abstraknya juga akan tersedia di deskripsi. Nah, jadi seperti biasa ada pendakuluan dan lain-lainnya. Intinya begini, intinya kenapa saudara Rizky ini meneliti di daerah itu, itu karena di daerah Cipatat itu pada tahun 2022 akan direncanakan menjadi host untuk pekan olahraga daerah Jawa Barat. Jadi, akan ada stadion baru di situ. Sementara data-data baseline, data-data dasar itu masih sedikit. Jadi, ini adalah salah satu saja media daring, atau salah satu saja hasil observasi yang akan disediakan sebagai informasi dasar. Nah, jadi ini lokasinya. Jadi, kalau ini kota Bandung itu ada di bagian timur, ini Bandung Barat, Kabupaten Baru. Kemudian di lokasi ini ada kota kecamatan, ini daerah Cipatat. Nah, ini adalah metodenya. Ini secara lengkap ya, tapi intinya yang dia gunakan itu observasi geologi, konvensional seperti biasa. Jadi, dia mengobservasi batuan yang tersingkap di lapangan. Yang kedua, dia menggunakan observasi hidrogeologi. Jadi, dia mencari sumur penduduk, mencari mata air, kemudian mengukur beberapa parameter seperti lokasi, koordinatnya. Kemudian ada temperatur, ada total dissolved solids, dan elektrokonductivity, serta pH. Jadi, itu yang dia ukur di lapangan. Kemudian, saudara Rizky juga mengambil sampel kurang lebih 3 atau 5, nanti kita lihat, untuk ditas di laboratorium, khususnya untuk major elemennya. Nah, major elemen itu apa? CA, NA, MG, dan seterusnya. Ada 7, nanti kita lihat. Nah, ini geologi regionalnya. Tentunya Anda, orang geologi, sangat familiar dengan referensi ini. Van Bemelen dan Marto Joyo. Intinya kita ingin mendetilkan peta-peta ini. Nah, ini adalah peta geologi regional. Ini adalah kolom stratigrafinya. Jadi, daerah lokasi penelitian itu akan meng-cover formasi ini. Raja Mandala, Sitarum, dan Volcanic Tua. Ini adalah strategi regionalnya. Jadi, Anda bisa lihat bahwa di sini ada formasi yang... Ini batuan sedimen ya, berumur tersiar, cukup tua. Kemudian ada batuan yang berumur masih tersiar, yaitu Miosen. Kemudian ada formasi Raja Mandala di sini, maaf, yang paling bawah. Ini batu gamping. Kemudian ini ada formasi Citarum. Dan di atasnya ini adalah formasi gunung api. Pendapan gunung api. Jadi, ada preksi volkanik di situ, ada lava, ada tufa, dan ada berbagai turunan atau berbagai jenis sendapan volkanik yang umum kita temukan di Jawa Barat. Nah, seperti biasa, ini adalah peta kelerengannya, kemiringan lereng. Kita lihat di sini sebagian kecil saja yang terjal, yang warnanya merah. Mayoritas itu warnanya kuning sampai hijau. Kemudian ini geomorfologinya. Ini ada banyak satuan geomorfologi. Ini standar buat orang mahasiswa-mahasiswa geologi. Jadi, tentunya kita bisa lihat di sini ada daerah-daerah yang memiliki sesar di situ. Ada beberapa fitur struktur berupa sesar di sini. Kemudian ada juga aliran volkanik, yaitu lahar. Kemudian ini juga masih volkanik, debri avalanche. Kemudian ada aluvial yang biasanya mengisi daerah dataran rendah atau dataran daerah yang flat. Nah, ini foto-foto daerah di lokasi, bisa dilihat sendiri nanti. Kita lihat di sini, ini kemungkinan besar gamping. Dan ini kombinasi antara aluvial dan sendapan gunung api biasanya. Kemudian kita bisa lihat dikelilingi oleh batu gamping. Dan juga ini ada gunung api tua kompleks Sunda Purba. Jadi ini sebelum ada gunung tangguban perahu, itu ada gunung itu. Kemudian ini ada punggungan-punggungan sesar. Ada punggungan sesar. Dan ini adalah statografi daerah penelitian. Mohon maaf. Nah, kemudian ini adalah geologinya. Jadi yang paling tua adalah batuan batu gamping. Ini permasi Raja Mandana. Kemudian ada tatuan batu pasir, warna kuningnya. Dan yang paling mudah adalah endapan lahar. Ini endapan gunung api. Dan kita bisa lihat di sini banyak sekali garis-garis yang sesar. Baik yang tegas, ditemukan buktinya di lapangan. Kemudian juga ada yang, apa namanya, mungkin terbenam ya. Nah, ini ada juga beberapa lipatan di sini. Yang simbol ini lipatan, ini sinklin. Sinklin itu yang begini. Kemudian ada anti-klin di sini. Sampelnya itu yang begini. Jadi ini kombinasi antara endapan batuan sedimen, batuan gunung api, yang kemudian ada juga fitur-fitur struktur berupa lipatan dan sesar. Sebentar saya break. Sampai jumpa. Maaf, ada interupsi sedikit. Jadi ini adalah beberapa penampakan atau kenampakan batuan yang ada di lapangan. Ada batu gampeng di sini. Saudara Rizky juga mengobservasi satuan-satuan spesies-spesies fosil yang ada di dalamnya. Tentunya ini sangat menarik kalau di studi lebih dalam mengenai spesies ini. Dan ini permeabilitas buruk. Jadi artinya sesuai dengan penjelasan saudara Rizky waktu seminar bahwa batuan gampengnya sendiri itu di lokasi yang diobservasi tidak menunjukkan ada banyak fracture atau rekahan. Jadi kebanyakan air yang ada di situ mengalir atau tersimpan di satuan tanah pelapukannya. Jadi bukan di batuan segarnya. Nah ini ada beberapa sehatan tipis. Ini mungkin untuk anak biologi akan sangat menarik untuk ini. Ini ada umur batu gampengnya. Nah ini adalah umur-umur fosilnya. Jadi kalau orang geologi itu by default memang salah satu yang diobservasi pada prosedur bakunya adalah umur dari mitologi atau batuan yang dicerminkan oleh usia fosil. Begitu. Nah, jadi di sini bisa dilihat. Ini ada oligosen. Ini early atau oligosen awal dan ini akhir oligosen. Ini secara geologi memang dia punya rentang yang cukup panjang. Kenapa? Karena ya usia fosil itu tidak menunjukkan satu titik usia tapi rentang. Ya ini secara umum orang geologi akan menganalisis seperti ini. Kemudian lingkungan pengendapan batu gampengnya. Sebentar, ada ini lagi. Terakhir. Saya janji. Nah, jadi kemudian di sini adalah analisis lingkungan pengendapan satuan batu gampengnya. Jadi Anda kalau berminat mempelajari ini bisa membaca skripsinya nanti secara lengkap. Juga banyak sekali publikasi yang terkait dengan kajamandalah ya. Bisa dicari sendiri. Intinya saudara Rizki ini mencoba menjelaskan ini. Jadi si gampeng itu pada saat dia terbentuk zaman dulu itu ada di posisi mana. Jadi ini penting buat orang geologi untuk menentukan satu lingkungan pengendapan dan kemudian ini. Nanti akan berkaitan juga dengan karakteristik dari batuannya. Jadi kalau dia diendapkan di satu tempat, karakternya akan berbeda dengan kalau ia diendapkan di tempat lain. Walaupun dia sama-sama batu gampeng. Atau sama-sama batu pasir. Atau sama-sama batu lempung dan seterusnya. Jadi cukup detil memang observasinya. Kemudian batu pasir ini foto-fotonya yang ada di lapangan. Ini sungai, sungai kecil begitu ya. Yang menurut Rizki permanen sungainya jadi tetap berair di musim hujan dan musim kemarau. Nah ini ada identifikasi fasias turbidit ya. Dan seterusnya ini Anda bisa lihat sendiri. Nah ini perlapisan-perlapisan lahat. Yang dilihat di lapangan. Dan terlihat di sini ada lapisan yang masih terlihat fresh ya. Segar, batu, begitu. Yang di atasnya ini adalah tanah pelapukan. Jadi mayoritas di Indonesia. Saat kita memetakan geologi suatu daerah, biasanya akan ditemukan ini. Karena proses pelapukannya sangat intensif. Nah kita melaju saja, terus. Terus melaju. Ini penampang geologinya. Bisa dilihat sendiri. Nah kita masuk ke hidrogeologi. Nah jadi kalau kita hanya bersandar kepada peta geologi regional, memang informasinya tidak banyak. Tapi kalau kita bersandar kepada observasi yang lebih detail, pada skala 1-25 ribu, maka informasinya akan cukup banyak. Juga kalau kita misalnya berusaha mengumpulkan data-data sekunder. Terutama data-data kualitas air di sini. Jadi ini ada beberapa referensi yang dikumpulkan oleh saudara Rizky. Bisa memplot grafik ini. Jadi di sini bisa terlihat bahwa air tanahnya itu relatif. Yang di sini adalah garis meteoris lokal. Nah di sini itu air yang sudah lebih berat. Yang sudah cukup lama bereaksi dengan lingkungan sekitarnya. Bisa diartikan begitu. Karena menurut kami, dari data sekunder, komposisi mineralnya itu tidak ada yang aneh dan tidak ada yang cukup tinggi untuk bisa disebut bahwa air ini air yang berasal dari kedalaman tertentu atau air formasi. Jadi ini masih air permukaan. Nanya dia sudah bereaksi atau berinteraksi dengan berbagai macam proses cukup lama. Sementara yang di sini itu adalah air yang lebih dekat dengan air meteorik atau air hujan. Jadi ada evolusi sepertinya. Nah ini adalah peta hidrogeologinya. Jadi kita bisa lihat aliran air tanah itu dari yang tinggi ke yang rendah. Dari daerah yang batu gamping ini warna biru ini ke arah melingkar. Ke arah barat dan barat laut. Dan di sini bisa ditemukan ada beberapa mata air. Ini simbol-simbol mata air di sini. Dan simbol sumur yang merah ini. Jadi kita bisa lihat bahwa di daerah yang morfologinya masih cukup bergelombang itu akan banyak ditemukan mata air. Peluangnya lebih besar dibanding sumur. Sebenarnya di daerah yang flat, di daerah yang lebih rata di sini di mana sudah banyak sekali rumah penduduk maka kita akan lebih banyak menemukan sumur. Ini penampang hidrogeologinya. Jadi di sini ada batu gamping. Ini kemungkinan bisa menjadi sekat antara sistem yang ada di bagian kanan dan sistem warna kuning yang ada di bagian kiri. Dan ini akan menarik kalau kita bisa observasi lebih lanjut. Apakah benar yang kita petakan ini. Karena geologi itu akan semakin jelas dengan skala pengamatan yang lebih setil. Ini skala 1 banding 25 ribu. Dan mata air-mata air yang ada di situ kebanyakan mata air depresi, mata air lembah. Kemudian ada mata air kontak antara dua jenis batuan yang berbeda. Ini saudara Rizky juga sudah mengenalinya. Dan kalau Anda lihat alat ini, ini alat sederhana untuk mengukur temperatur, pH, total disop solid. Harganya kurang dari 1 juta. Nah, ini juga genangan-genangan air yang berasal dari rembesannya. Jadi rembesan ini bisa dikategorikan juga sebagai mata air sebenarnya ketika depitnya membesar. Rembesan ini seperti ini karena depit mengalirnya, depit alirannya kecil. Sebenarnya dia besar, akan mengalir seperti layaknya mata air. Jadi kelihatan ada alirannya. Nah, ini ada nilai TDS-nya. Kemudian kita lihat di sini mayoritas di kisaran 150 ya. 100 sampai 200. Ada juga yang 450. Kabarnya ada air hangat juga di daerah sini menurut saudara Rizky. Itu yang ini mestinya. Nah, AC juga sama. AC itu parameter yang mirip-mirip dengan TDS. Mirip juga dengan salinitas. jadi menunjukkan konsentrasi ini, menunjukkan konsentrasi kadar garap atau mineral yang ada dalam air. Ini pH-nya. pH-nya itu ada di kisaran 6 sampai 7 yang banyak. tidak ada masalah dengan ini. Jadi, kalau dari sisi kondisitas di TDS, pH, itu semuanya masih layak, namun demikian perlu kiranya pada penelitian selanjutnya itu didetilkan dengan meneliti kualitas airnya secara berkala begitu ya. Baik pada musim hujan maupun musim kemarau. Nah, ini panah-panah aliran air. Di sini ada zona, sorry, bukan aliran air, petas baran TDS. Jadi TDSnya itu akan besar di daerah yang kuning, kemudian merendah di daerah yang hijau. Nah, ini informasi-informasi awal yang bisa didapatkan. Ini juga sama, EC-nya. Kurang lebih sama. pH kurang lebih sama. Nah, ini kualitas airnya. Dan kualitas airnya itu ada berapa sampel? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 sampel. Jadi di sini menunjukkan bikarbonat yang tinggi, dan di sini magnesium. Magnesium bikarbonat yang banyak. Jadi, ya ini bisa dipengaruhi oleh satu hujan, kemudian magnesium itu bisa berasal dari basuh gampingnya. Nah, ini kalau diplot, komposisi major element tadi, airnya itu banyak di daerah sini. Jadi lebih ke meteorik wakab. Masih meteorik wakab. Sementara kalau air itu jatuh di sebelah kanan, sebelah sini itu akan, maka akan mirip dengan air laut, atau air formasi, usianya lebih tua. Kurang lebih seperti itu. Dan ini ada plot berikutnya. Jadi air itu banyak kan di sini ya. Shallow groundwater. Jadi bukan di sini, bukan major water, tapi ada satu sampel ini yang warna merah. Ini adalah yang air hangat tadi. Ada juga yang hijau ini. Itu kurang lebih. Maaf. Jadi, mayoritas air di situ adalah air tanah yang masih berumur muda, terkait, sangat berhubungan dengan air hujan. Itu bukan air yang sudah bersirkulasi cukup lama di dalam aquifer ya. Tapi intinya daerah situ airnya cukup banyak. Cuman, kalau untuk kebutuhan yang lebih besar dari kebutuhan domestik, memang harus dilakukan eksplorasi yang lebih, dengan teknik yang lebih banyak, dengan geofisika. Karena kalau kita hanya melihat potensi air yang ada di aquifer yang dangkal, yang tidak tertekan tadi, itu mungkin kebutuhan air yang ada di, untuk stadion terutama, itu mungkin tidak akan tercukupi. Kita harus lihat juga, apa namanya, itu, apa namanya, eksplorasi yang lebih dalam ya. Kedalaman-kedalaman mungkin 80, 100 meter. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi, relevansi untuk geologi air tanah adalah Anda bisa melihat kondisi umum yang kita bisa dapatkan untuk jenis-jenis batuan yang yang tadi sudah saya sampaikan. Ada aluvial, ada batu gamping, ada batuan gunung api. Sebenarnya, untuk geologi cekungan Bandung, relevan sini adalah, itulah batas bagian barat. Jadi, bagian barat itu tidak melulu hanya gunung api, tapi ada juga batu gamping. Di situ ada Formasi Raja Mandala. Baik, terima kasih. Demikian presentasinya untuk diskusi. Saya akan kasih link, ada Google Form, untuk diskusi, atau apapun yang mungkin bisa kita gunakan, tidak harus Google Form nanti. Baik, terima kasih. sudah memperhatikan ya. Semoga kita semua sehat, dan dengan adanya libur kuliah ini, sebenarnya bukan libur, ini itu kuliahnya di tempat masing-masing untuk mengurangi Anda semua berkumpul. Jadi, tolong jangan diartikan ini sebagai liburan, terus Anda pulang kampung, karena resikonya akan lebih besar ketika Anda ke tempat-tempat umum. Oke, terima kasih. Dan pastikan Anda mengikuti arahan-arahan dari ITB, Kemi Kesehatan Bersama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.